Tim Indonesia, ya sebenarnya satu tim, cuma terdiri dari dua divisi ya, divisi Rikev dan divisi Kompon. Untuk Rikev itu 8 atlet putra putri, ya 40 putri dan 4 putri, terus Kompon 4 putra dan 4 putri juga, jadi 16 atlet semuanya. Persiapannya kita cukup lama juga, jadi mulai bulan November, Desember sampai dengan kita terakhir Agus, Januari mengikuti karakter building di Kopasis itu, itu terus dilanjutkan dengan pemusatan pelatihan nasional yang ditempatkan di tiga tempat, Jakarta, Surabaya dan Bujonegoro. Kalau melihat dari yang kemarin dan sekarang juga saya lihat cukup ketat persaingannya gitu. Dari Malaysia, dari Myanmar, Vietnam juga bagus ternyata itu. Kita secara mental dan fisik siap. Harapan untuk SIGIM ini mudah-mudahan kita bisa memenuhi target yang dibebannya kepada kita, kalau bisa lebih. Kalau persiapan kita sebetulnya tim yang saya pegang ini latihannya di Surabaya, ya di sini kan ada tiga, Jakarta, Surabaya, Bujonegoro. Sampai detik-detik terakhir kita tanggal 1 itu kita baru gabung sini, 1 November. Jadi ya semua ini cewek-cewek Kompon Putri sama Riktor Putri yang kemarin main Novia sama Sirio Ega, itu udah masuk kemarin kan ranking 1. Nah sekarang ada Kus Pantoro, Kompon Putra gitu. Iya, saya kira semua negara kan juga sudah siap ya. Tinggal nanti kita ngatur strategi bagaimana timnya, mix timnya sudah jelas ya, diambil yang tertinggi ya. Kemudian nanti setelah itu kita lihat di diagram aduannya, kalau kita kebetulan dapat pool yang ringan bagus, ruangnya emas gampang gitu. Alatnya masing-masing yang beli itu 30 juta, untuk satu busur, ini yang saya siapkan ini dua busur. Jadi harapan saya dengan dukungan yang minim, tapi kita siap ya, siap untuk menghadapi lawan-lawan kita. Nah itu, iya. Putri dan putri, semua ya, kepentingan itu lawan putra, lawan putri. Jadi 4 putra di rekep, 4 putri di rekep. Kemudian putranya juga gitu, Kompon, 4-4. Ini masih kebapak kualifikasi, jadi penentuan ranking untuk eliminasi round besok lusa. Hasilnya sih untuk saya sendiri ya, ini merupakan peningkatan ya dari SEA Games lalu. Dan juga mecahkan rekor nasional. Di jarak 70, 60, sama 30 meter. Skornya 13.78. Target untuk SEA Games ini, saya mau menargetkan emas. Sebelumnya saya 2007 dapet perak, 2009 dapet perunggu, jadi belum pernah dapet emas. Jadi mulai ikut panah karena orang tua saya basicnya juga pemanah, jadi umur 7 tahun udah ikut panahan. SEA Games yang pertama buat aku, jadi ya pasti bangga lah. Walaupun tadi ya udah kualifikasi, ya hasilnya walaupun kurang, tapi ya gak apa-apa. Ya apa, pastilah mau jadi juara dulu, jadi juara kayak mama dulu. Terus harapannya buat SEA Games ini ya, reguku, dapet emas ya. Yang dipikirin cuma kita sifatnya kalau kayak gini ya menghibur ya mbak ya. Tapi kalau namanya resiko ya kerjaannya, resiko pasti. Sifatnya pertama yang penting, ini kan maskot kan. Maskot itu ya itu kita cuma menghibur dan support gitu aja. Dari banyak foto-foto ya kita, paling kita foto-foto aja. Suka dukanya kalau lagi ngeliat pertandingan terus tim Indonesia kalah mungkin ya. Ya itu sama mungkin panas kali ya. Mungkin ini kan berat terus panas kan. Hampir 2-3 kiloan, 4 kilo lah. Terima kasih telah menonton.